Thank you buat teman-teman, udah 90 orang nih yang join. Aku nggak bikin yang terlalu kaku, supaya nggak bosen juga. Karena udah tau banget nih, besok kita udah mau long weekend, jadi kita sharing-sharing aja di sini ya. Oke, aku mulai aja. Jadi aku akan bawain topik, lebih karah, update dari segi teknologi, khususnya di Dental Health Industry. Nah, jadi kenalan dulu, aku sendiri background-nya Dr. Gigi, seperti yang tadi udah di-introduce. Jadi, selain jadi Dr. Gigi, sekarang aku menjadi co-founder dan chief marketing officer di Rata ID. Jadi mungkin teman-teman di sini beberapa mungkin udah ada yang tau Rata ID, tapi ada juga mungkin yang baru tau, jadi salam kenal. Di sini aku juga pengen sharing ke teman-teman, kalau background kita itu mau apapun itu, mau dokter, mau Dr. Gigi, kita tuh semua punya kesempatan untuk menjadi entrepreneur. Dan sejujurnya menjadi entrepreneur itu challenge yang baru lagi, challenge yang berbeda lagi, jadi bener-bener komitmen yang besar banget lah ya, dibandingkan kita kerja di suatu company. Dan buat teman-teman sekalian yang ngasih kayak galau, kayak jadi gue jadi entrepreneur atau kerja di company aja cukup nggak sih? Balik lagi, aku selalu bilang, cari company yang visi-misinya sesuai dengan kalian, dan coba explore dulu sebelum terjun menjadi entrepreneur. Karena sebelumnya juga aku belajar banyak dari bos-bos aku yang dulu, dari mentor-mentor aku juga. Jadi experience selalu membuahkan hasil ke depannya. Oke, aku lanjut. Nah, jadi mungkin buat teman-teman di sini yang udah pernah ke Dr. Gigi, mungkin ada yang sering ke Dr. Gigi buat check up, ada juga yang jarang-jarang. Udah tau lah ya alat-alat seperti yang di sebelah kiri ini. Nah, kalau ke Dr. Gigi zaman dulu, aduh kok takut ya berdara-dara, atau misalnya serem tempatnya segala macam. Nah, aku di sini pengen introduce ke kalian teknologi baru apa aja sih yang ada di dunia kedokteran gigi, supaya teman-teman jadi lebih nggak takut ke dokter giginya. Karena kita lihat di Indonesia sendiri dari statistiknya itu, perawatan gigi dan juga kondisi kesehatan gigi itu belum terlalu bagus. Nah, kalau dari research-nya sendiri sih, biasanya karena yang pertama, dari segi takut ke dokter gigi, takutnya juga sebenarnya ada dua lah ya, takut mahal dan takut sakit. Nah, sekarang rata sendiri ada di sini juga untuk membantu men-solve dua hal tersebut. Gimana caranya ke dokter gigi nggak sakit dan juga nggak mahal. Dan sekarang sebenarnya di dunia kedokteran gigi sudah berkembang pesat banget. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kanan ini, mungkin teman-teman dulu ada yang suka dicetak-cetak giginya kan. Mungkin teman-teman yang pakai rata juga masih ada yang dicetak giginya. Tapi kita udah ada teknologi baru, namanya 3D scan, di mana gigi kalian cukup di-scan aja. Jadi setelah di-scan itu langsung masuk ke dalam software kita, di mana di software ini nggak cuma kelihatan gimana ratain giginya, tapi terlihat juga gigi mana yang bolong, gigi mana yang perlu dirawat, dan lainnya. Jadi teknologinya udah benar-benar bagus banget ya sekarang. Dan selain itu juga ada teknologi lain loh. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu dental implant, implant gigi, kalau misalnya orang udah tua, tapi nggak tua juga sih, kadang juga ada beberapa pasien yang malah umur 20-an, gigi gerahamnya udah nggak ada, kita harus mengganti ke gigi baru. Namanya itu implant. Nah, yang paling kiri ini, amazing ya, sekarang udah ada namanya surgical guide, di mana di sini itu, yang melakukan implant itu tuh, bisa dibilang gampang banget kalau untuk dokter gigi ya. Tetapi di belakang layarnya pasti juga ada dokter spesialisnya, dan yang lebih berpengalaman untuk melihat dulu kondisi giginya seperti apa, dan akhirnya dibuatin, kita bilangnya apa ya, treatment plan. Jadi udah tahu dulu nih arahnya kemana, dan dibuat dulu sebelum kita ketemu pasiennya. Kalau dulu kan kita ketemu dulu pasiennya, kita lihat-lihat dulu giginya, baru kita mikir. Tapi kalau sekarang kita mikir duluan, baru kita ketemu pasiennya, dan kita pasang implannya. Jadi ini gampang banget, dan nggak ada yang kayak, apa ya bahasa, supaya nggak serem ya, nggak ada belek-belekan gusi, dan segala macam. Pokoknya udah pasti jauh lebih nyaman, dan jauh lebih nggak sakit. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat nih, foto di kanan apa sih? Jadi, rata sendiri itu adalah teknologi clear aligner. Nah, teknologi clear aligner ini juga sebenarnya udah lama banget ya. Udah 15 sampai 20 tahun. Tapi kenapa sih kita kok nggak pernah denger ada teknologi aligner? Karena harganya yang sangat mahal. Jadi mungkin kalau dulu mobil gitu, mobil Tesla pertama kali keluar, mahal banget kan. Tapi lama-lama pasti teknologinya juga akan lebih berkembang lagi, jadi lebih terjangkau. Pasti akan lebih terjangkau lagi harga mobil seperti Tesla lah ya, di beberapa tahun ke depan gitu. Sama seperti clear aligner. Jadi kalau dilihat, perempuan cantik di bawah ini sedang pakai aligner untuk meratakan giginya. Jadi kalau dulu kan kita mau ngeratain gigi, oh pasti kelihatan nih pakai behel. Kalau pakai behel, stigmanya itu langsung, aduh sakit, kok nyangkut-nyangkut, dan kelihatan. Jadi sekarang, seiring berkembangnya teknologi, jadi ngeratain gigi itu udah jauh lebih nyaman, gampang, dan juga harganya lebih affordable lagi. Oke, jadi aku mungkin mau cerita dikit soal rata. Nah, biasa kan ini alesan-alesannya lah ya. Kenapa sih kita nggak mau get a better smile? Mungkin karena mahal, karena takut, dan karena ribet harus bolak-balik. Nggak terlihat natural. Maksudnya kalau pakai behel pasti akan mengubah muka kan. Dan treatment time-nya itu lama. Kenapa sih aku mau bahas rata juga? Karena rata adalah salah satu teknologi yang pertama di Indonesia. Jadi, background story-nya kita bawa teknologinya dari luar ke Indonesia, dan kita produksi sendiri di Indonesia. Jadi harganya jauh lebih murah dibandingkan merek-merek dari luar. Mungkin kalau diperbandingkan, merek dari luar itu harga clear liner-nya sekitar 50 juta, sedangkan rata sendiri itu 10 juta. Dan banyak banget promo yang teman-teman bisa dapetin. Oke, nah clear liner itu sebenarnya apa sih? Mungkin kalau teman-teman di sini masih bingung, oh plastik bisa gerakin gigi ya? Nah, jadi clear liner itu kita cetak menggunakan 3D printer. Jadi teknologi di dalam clear liner ini banyak banget ya. Nggak cuma teknologi yang dipakai oleh dokter gigi, tapi teknologi dari segi produksinya juga. Jadi kalau teman-teman penasaran ada teknologi apa sih yang baru lagi dari segi produksi, ada namanya 3D printer, di mana kalau kita nge-print kertas biasa, itu kan dua dimensi aja ya. Nah, gimana caranya kita nge-print tiga dimensi? Nah, itulah teknologi yang bisa dibilang nggak terlalu baru, mungkin baru dua tahun, tapi agak tricky untuk digabungkan dengan dunia dental. Karena 3D printer itu biasanya terpakainya di dunia dental, dan di dunia mungkin seperti interior design, atau konstruksi kali ya, kalau mereka nge-print gedung, kalau kita nge-printnya untuk gigi. Dan plastiknya sendiri ini juga sudah lulus dari Depkes, dan bersertifikasi internasional juga. Jadi plastiknya itu sangat aman. Jadi kalau teman-teman tanya, bahaya nggak sih pakai aligner? Mungkin kalau kita pikir, oh behel, kalau behel mungkin amit-amit ya, maksudnya pasangnya ke seseorang yang bukan dokter gigi, itu kan udah ditempel di gigi. Gimana caranya nih kalau kita pulang mau lepas lemnya semua? Bahaya kan dan susah. Nah kalau aligner sendiri karena bisa dilepas-pasang, jadi sangat aman dan tenang aja, semuanya itu harus dilewati dari tim dokter gigi kita. Jadi di rata sendiri juga sudah punya lebih dari 70 tim dokter gigi, dan juga kita punya lebih dari 20 dokter spesialis juga. Nah bedanya yang tadi, mungkin kalau teman-teman lihat di sini, rata itu transparan, ya mungkin kelihatan agak butek-butek dikit, tapi tetap lebih transparan, dan tenang aja teman-teman, nggak cuma dapat satu aligner. Nah mungkin ini aku sedikit ceritanya agak teknis. Jadi contohnya kondisi gigi kamu awal itu berantakan seperti ini lah ya. Ini gigi bawahnya. Nah setelah itu aku akan, mungkin bukan aku kali ya, tim dokter rata akan men-scan kondisi gigi kalian, kondisi gigi tersebut akan masuk ke software kita, nah di software ini tim dokter kita akan gerakin giginya. Jadi tim dokter gigi kita pasti sudah punya knowledge dan ilmu untuk menggerakkan gigi lah ya. Posisi seperti apa yang dibilang rata, dan sampai mana posisi yang masih make sense dari segi treatment planning dokter gigi. Dari situ softwarenya akan menghitung, oh kalau dari posisi ini, untuk menjadi posisi yang rata, itu perlu berapa banyak aligner sih? Mungkin istilah gampangnya seperti Google Maps lah ya. Dari Jakarta mau ke Medan itu, berapa jauh sih? Berapa kilometer jauhnya? Dan untuk menempuh kilometer tersebut, kecepatan kita berapa? Nah ketahuan kan dari Jakarta sampai Medan itu butuh 2 jam. Tapi kayaknya lebih dari 2 jam kali ya. Sorry kalau salah. Sama seperti ini, dari giginya berantakan jadi rata itu perlu berapa lama sih? Berapa jauh gigi tersebut harus bergerak? Dan setiap alignernya itu menggerakkan 0,25 mm per nomernya. Jadi itu daripada pusing bacanya, jadi kira-kira sesimpel itu. Jadi teman-teman nggak cuma dapat satu aligner, tapi akan banyak aligner. Balik lagi tergantung kasus kalian lah ya. Dan dipakainya itu harus setiap hari, 22 jam per hari, dilepasnya waktu saat makan dan gosok gigi aja. Supaya makannya lebih enak dan gosok giginya jauh lebih nyaman lagi berisiin giginya. Nah ini salah satu contoh before afternya. Mungkin kalau teman-teman lihat, wah lumayan banget nih giginya. Dulu ada celahnya, sekarang udah nutup lagi. Kenapa sih gigi bawahnya masih belum selesai? Karena pasien yang ini aku ingat banget, dia mau married dalam waktu 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan celah giginya udah tertutup bagus. Karena kalau perempuan itu tersenyum, lebih bagus, bukan lebih bagus sih, biasanya perempuan itu kalau tersenyum harus lebih kelihatan gigi atasnya. Kalau misalnya laki-laki, kalau tersenyum lebih bagus kalau gigi bawahnya terlihat. Jadi kita utamakan dulu gigi atasnya, dan gigi bawahnya ini masih on progress. Jadi ini 2 bulan aja gigi atasnya sudah bagus ya, sudah ketutup. Oke, nah ini untuk gigi bawah, jadi ini sekitar 3 bulan, udah rata. Kemudian kalau yang ini agak susah, ini sekitar 6 bulan, tapi kebanyakan yang pakai rata itu 3 sampai 6 bulan. Balik lagi tergantung kasus teman-teman sekalian, dan tergantung kondisi gigi atas dan bawah. Karena setiap orang kan giginya berbeda. Jadi teknologi itu tuh benar-benar membantu, nggak cuma kalian aja sebagai pasien, tapi juga dokter gigi. Kalau dulu dokter gigi harus mikir, ibaratnya harus melihat giginya dulu, baru berpikir, sekarang udah dibantu berpikir dengan teknologi. Apalagi dengan algoritma yang ada, teknologi kita akan makin canggih lagi, dan impact-nya itu apa sih? Impact-nya pasti dari segi biaya, jadi biaya buat teman-teman untuk melakukan perawatan gigi, ataupun kesehatan lainnya pasti akan jauh lebih murah lagi. Sama seperti rata, yang visi dan misinya adalah ingin lebih dekat lagi dengan semua orang, supaya semua orang memiliki akses ke teknologi yang jauh lebih murah, dengan harga yang transparan juga. Ini juga salah satu kasus lainnya. Ini bapak-bapak sekitar umur 50, jadi gigi belakangnya itu di belakang lah ya. Kemudian kita majuin ke depan. Mungkin kalau teman-teman melihat, kok warnanya agak beda sih? Iya, warnanya agak beda, karena kan dulu itu mungkin banyak orang tua yang minum antibiotik. Kalau dulu minum antibiotik yang agak keras, tapi sekarang sih udah nggak ada lagi antibiotiknya, itu akan terjadi perubahan warna di gigi. Jadi giginya ini harus dimajuin dulu dengan liner rata, lalu kita finir gigi depannya, supaya warnanya juga bagus ya, sama kayak gigi lainnya. Oke, sorry. Jadi buat teman-teman yang nanya nih, oh kalau gitu, kalau mau pakai rata seperti apa? Kita ada dua service. Yang pertama, konsultasi online, karena dengan teknologi yang sekarang, mungkin teman-teman juga banyak tau lah ya, health tech lain yang menggunakan teknologi, tapi bagi kita, bagi rata sendiri, teknologi konsultasi online itu sangat membantu customer, dan juga dokter. Kenapa? Supaya teman-teman sebelum datang ke klinik sudah tau, kira-kira apa aja sih yang akan dilakukan di klinik gigi, kemudian apakah kasus kalian bisa pakai rata atau enggak, itu tuh bisa langsung konsultasi dengan tim dokter kita secara online. Dan konsultasi online itu juga free, jadi jauh lebih enak. Dan dengan tim dokter, enaknya kalau sekarang lagi COVID kan, kita sebagai dokter harus pakai APD lengkap. Kalau ngobrol tuh, susah ngobrol deket-deketan pun, pakai masker kan nggak jelas, jadi dokter ngomong apa sih? Sebenarnya aku nggak tahu dokter ngomong apa. Karena kita nggak bisa ngeliat. Kalau kita ngobrol kan kita selalu lihat mata orang, dan juga ngeliat gerak-gerik, dan mulutnya lah ya, ngomong apa sih dokternya. Tapi kalau udah maskernya berlapis-lapis agak susah. Jadi, kita senang banget nih, kalau konsultasi online dengan pasien, supaya sama-sama jelas ekspektasinya apa, dan pasien ingin diapain giginya. Tapi ada juga teman-teman yang aku yakin lebih suka langsung ketemu dokternya, mau langsung ketemu dan datang ke klinik Kerata. Kita juga sekarang sudah buka, ada di Jakarta, Tanggerang, Bekasi, kemudian Bandung, Surabaya, Medan, Batam. Jadi, banyak banget lokasinya sekarang. Buat teman-teman bisa lihat di website kerata.id aja, atau di Instagram. Dan kita juga lagi ada di Mall, Central Park, dan Sumarekon, Bekasi, sampai weekend ini. Jadi, kalau teman-teman lagi jalan-jalan di mall, jangan lupa drop by and say hi ya. Oke, jadi update-nya sebenarnya simple aja, seperti itu. Aku lebih pengen tanya-jawab dengan teman-teman sekalian. Mungkin kalau pertanyaannya ada yang pengen soal rata, atau mungkin tentang teknologi yang lain, apapun itu, feel free untuk tanya. Kalau pengen mempelajari lebih lanjut soal rata, kita bisa langsung ke website-nya www.rata.id. Gitu. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya, Dr. Devi, buat presentasinya tentang rata. Sangat informatif sekali. Dan mungkin aku ada pertanyaan nih, dok, buat Dr. Devi sendiri ya. Kan ini judul webinar kita, Tag Update on Dental Industry. Nah, pasti berkaitan juga kan dengan dental health seperti itu. Nah, mungkin disini beberapa orang, yang bukan orang medis gitu, jadi mungkin nggak terlalu aware ya, sama kesehatan, mulut, kayak gitu. Gimana sih caranya kita determine whether we have a good dental health, seperti itu, dok? Apakah cuma dari bentuknya aja, atau ada kriteria lain gitu, dok, untuk menentukan? Oke, nah. Jadi, gampang banget sebenarnya. Mungkin kalau aku sih biasanya dengan bahasa, yang mudah dimengerti lah ya, kalau bahasa medis itu biasanya agak pusing. Yang paling pertama, coba cek bau mulut kalian. Itu yang paling pertama. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau puasakan. Nah, bau mulut itu jangan dianggap maklum loh, kalau lagi puasa. Karena bau mulut sendiri itu sebenarnya bisa sebagai signal buat kita untuk tahu apakah kondisi mulut kita tuh sehat nggak sih? Karena kalau ada bau itu, berarti ada dua nih. Apakah ada gigi yang bolong, atau kita kurang asupan nutrisi, atau minuman. Karena kan kalau teman-teman yang puasa, kekurangan asupan pastikan. Jadi ada bau mulutnya. Tapi kalau bau mulutnya itu udah lama, bahkan sebelum puasa, itu harus dicek ke dokter gigi. Oke, oke dok. Nah, jadi tadi udah presentasi sedikit ya, kayak brief introduction tentang what rata ID is. Dan rata ID sendiri adalah contoh real dari perwujudan teknologi bagi perkembangan dental health industry. Nah, dok, yang aku tahu so far nih ya, kalau orang itu jadi dokter, kan ibaratnya kayak dia, ya udah fokusnya di dokter aja, melayani pasien, kayak mengobati pasien seperti itu. Tapi dokter Davis sendiri di sini merupakan co-founder, dan juga sekarang chief marketing officer dari rata.id, which is kayak ada relasinya lah ya sama entrepreneurship dan pengembangan bisnis seperti itu. Nah, kan dokter Davis sendiri juga bukan lulusan dari jurusan bisnis gitu ya dok ya. Nah, jadi so far apa aja sih yang udah dokter pelajari ketika mengembangkan rata.id ini gitu, dari sisi entrepreneurship-nya seperti itu dok? Ya, jadi kalau menurut aku dari segi entrepreneurship itu kuncinya cuma satu, sebagai business owner kita harus tahu customer kita mau apa sih. Jadi, mungkin kenapa aku rasa aku bisa menjalankan rata sebagai founder, karena aku merasa aku benar-benar dengerin customer aku, meskipun ada customer komplain, aku juga langsung terjun dan aku langsung tanya ke mereka apa yang bisa aku bantu. Nah, dengan tahu customer kita mau apa tuh, pasti semua bisnis itu akan jalan sih. Karena kalau kita pun punya ide yang hebat banget, tapi ternyata customer itu nggak perlu di kehidupan mereka, pasti bisnis tersebut nggak jalan. Jadi, kuncinya sih satu sih, listen to your customer, maunya apa, dan coba solve their problem. Oke, jadi starting point-nya adalah dari customer sendiri ya, gimana kita bisa melayani mereka dan solve their problem seperti itu. Oke, mungkin aku mau langsung langsung aja nih ke pertanyaan dari teman-teman di sini ya. Ada dari Regina di sini. Saya mau bertanya, Kak, gimana sih caranya untuk menjaga gusi dan bau tetap sehat? Ya, jadi caranya itu adalah kalau biasanya ada bau mulut itu dari karang gigi. Nah, mungkin teman-teman kan tahu lah ya karang gigi itu sesuatu yang dibersihkan kalau ke dokter gigi setiap, ya kalau aku sih suggest-nya setiap 3 bulan ataupun setiap 6 bulan sekali. Nah, kadang gigi itu kenapa sih nggak bisa dibersihin sendiri? Even aku aja yang dokter gigi, perlu dokter gigi lain yang bersihin. Karena gigi itu tuh celahnya susah banget dibersihin, apalagi gigi yang belakang. Dan kalau teman-teman gigi yang nggak rata, itu lebih susah lagi untuk membersihkannya. Jadi, memang harus dibantu oleh tim dokter gigi yang membersihkannya. Jadi, balik lagi tipsnya. Rajinlah ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk cek aja ada yang bolong, Kak, ada yang perlu dibersihkankah. Karena kalau misalnya bolong itu dibiarin aja sampai kelamaan, pasti biaya yang kalian keluarkan sebelum lagi sakitnya itu pasti akan jauh lebih besar lagi. Oke, cek di rata juga bisa ya dok ya? Betul, cek di rata bisa banget. Oke, oke. Ini lanjut nih ke Anissa Rasha. Saya izin bertanya, biasanya masalah gigi seperti apa sih yang tidak bisa memakai rata? Ada nggak dok, kayak case-case tertentu gitu yang ketika ada pasien datang, terus gimana nih kasusnya seperti ini gitu? So far, gimana dok? Mungkin bisa di-share? Nah, oke. Wow, aku lihat pertanyaannya udah banyak banget ya. Oke, nah. Jadi, kalau untuk kasus giginya sendiri sih sebenarnya balik lagi gini. Kadang kita mungkin kalau orang awam selalu mikir, aduh, kok gigi gue berantakan banget ya? Tapi pas dokternya lihat, ini mah nggak berantakan dibandingkan yang lain gitu. Jadi, rata sendiri juga ada konsultasi gratis buat melihat kondisi gigi kalian. Semua, ibaratnya semua masalah gigi itu pasti bisa diatasi kok. Tapi, kalian harus mulai dari diri kalian sendiri untuk langsung tanya aja. Karena, misalnya gini, biasa lah ya kalau cewek-cewek, aduh, muka gue kok kusam banget ya. Tapi, definisi kusamnya itu kan beda dengan dokter kulit kan. Jadi, teman-teman jangan ragu untuk nanya aja ke tim dokternya rata sih untuk tahu jawabannya. Karena, kalau misalnya ditanya kondisi giginya, kayak gini bisa nggak ya? Ini bisa nggak ya? Itu semua tergantung dengan kondisi giginya. Jadi, as simple as di foto aja kondisi giginya dan kita bisa bantu jawab kok. gitu. Oke, thank you dok buat jawabannya. Ini kita next ke Ismail. Tanya dok, pakai itu, kalau rahang udah penuh, apa nggak kesakitan ya? Misal ada penggeseran gigi, apa perlu pencabutan seperti itu? Kayaknya, perlu ya dok ya? Karena aku sendiri dulu pakai behel, ada yang dicabut juga 4 gigi seperti itu. Oke, nah mungkin bedanya rata sama behel sendiri ya. Dengan teknologi ini, kita tuh sebelum, mungkin kalau dulu kan behel pertama kali datang langsung cabut deh. Maksudnya dokter ngeliat, ini kayaknya numpuk banget cabut deh. dengan aligner itu enaknya, kita nggak mau buru-buru cabut giginya dulu. Jadi, kita mau cetak giginya dulu, kita lihat di software kita. Masih ada ruangan nggak sih kalau kita nggak cabut gigi? Karena kita cabut gigi itu adalah opsi terakhir lah. Gitu. Jadi, caranya gimana? Ada juga tindakan lain, namanya slicing, ada juga ekspansi rahang. Pokoknya ada tindakan lain yang sebenarnya tuh kita nggak mau menjadikan cabut gigi itu opsi pertama. Karena biasanya stigmanya itu kalau mau meratakan gigi, oh lo harus cabut gigi loh, lo harus cabut gigi loh. Orang udah takut duluan. Padahal, waktu kita lihat, sebenarnya nggak perlu cabut juga kok, masih muat. Jadi, tenang aja, nggak semua kasus perlu cabut gigi, dan cabut gigi itu opsi paling terakhir lah, kalau aku bilang. Oke. Jadi, membantu banget nih buat teman-teman yang takut ya ke dokter gigi gitu. Nah, oke, next dari Selin, saya mau bertanya, gimana caranya menghilangkan bau mulut? Oke. Nah, kalau misalnya untuk bau mulut itu, balik lagi tadi tipsnya adalah harus membersihkan karang gigi. Nah, balik lagi nih ada yang nanya, dok, cara biar karang gigi nggak kembali lagi padahal udah pernah dihilangkan, gimana? karang gigi itu akan terus ada kalau kita masih punya air liur. Jadi, bakalan ada terus, nggak bakal hilang. Kenapa? Karena air liur sendiri itu yang membuat protein-protein di dalam murut menjadi keras dan jadilah karang gigi. Jadi, karang gigi itu suka nempelnya di dekat gusi, dekat gigi, kayak mungkin kalau apa ya, teman-teman punya mobil, nggak usah mobil aja deh, di mana-mana debu itu pasti ada nempel kan, di celah-celah gitu. Sama, kayak si karang gigi pasti akan ada terus karena ada si air liur tersebut. Dan air liur itu penting buat kondisi gigi dan mulut kita. Jadi, kalau misalnya karang giginya itu masih ada, nggak apa-apa karena itu normal banget dan emang harus-terus dibersihkan. Kayak gitu. Oke. Berarti kuncinya rajin-rajin kontrol ke dokter gigi itu ya setiap 6 bulan sekali untuk dicapai. Oh, sama itu pakai dental floss atau benang gigi. Benang gigi juga ngebantu bersihin ya selah-selah makanan yang kayak kan kalau kita makan itu kita gosok gigi selah-selah antara giginya nggak kena juga kan kadang. Jadi, perlu banget pakai benang gigi. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Robby Ramdhani. Kak, harganya untuk clear aligner berapa ya, Kak? Gigi aku agak kurang rata. Kira-kira sekitar 3 bulan untuk rata kembali. Apakah harga clear aligner juga tergantung kondisi gigi juga ya? Oke. Nah, enaknya dengan rata sendiri kita tuh harganya sama untuk semua kasus gigi tapi ada beberapa juga ya nggak bisa maksudnya yang terlalu sulit atau bagaimana. Jadi, harga kita itu sama mau kondisi gigi kalian seperti apapun itu. Cuma, kita juga ada 2 paket yang satu semacam starter jadi kita ada namanya rata 10 itu untuk kalian yang ingin mencoba dulu harganya di 4,9 itu udah all in dari awal konsultasi cetak sampai dapet alignernya tapi alignernya hanya dapet 10 aligner jadi kalian bisa coba dulu atau mungkin teman-teman di sini yang udah pernah pakai behel giginya sedikit gerak lagi itu bisa cobain dulu gitu. Ada juga rata yang full kebetulan kita juga lagi promo jadi 8 juta itu udah all in semuanya dan kita juga ada cicilan kartu kredit cicilan tanpa kartu kredit juga bisa. Jadi, kalau ditung-itung jauh lebih murah kenapa? Karena kalau behel kan dulu mungkin suka kontrol ke dokter gigi dan setiap datang kontrol itu bayar lagi tapi kalau kita kalian nggak perlu bolak-balik kontrol tapi bisa langsung alignernya itu kalian bisa ganti sendiri dari nomor 1 ke nomor 2 sampai selesai gitu. Oke, terima kasih dok jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan seputar entrepreneurship nih ya dari Latifatunisa Idah. Kak, mau tanya kenapa Kak Devi buat bisnis rata gigi? Motivasinya apa? Gimana caranya sukses seperti Kak Devi? Waduh, terima kasih, terima kasih. Jadi, kalau aku sendiri kenapa sih aku mulai bisnis ini? Jujur sih awalnya karena sebagai dokter gigi kan ketemu banyak pasien ya. kalau aku tipenya suka ngobrol sama orang juga pengen tahu pasien itu mikir apa sih. Jadi, waktu ngobrol sama mereka mereka bilang dok, aku mau giginya rata tapi nggak mau mahal nggak mau sakit nggak mau kelihatan maunya cepat banyak banget maunya kan intinya. Nah, aku mikir gimana caranya ya supaya bisa semua kemauan pasien itu kita satu-satu berikan ke mereka karena kalau pasien itu happy pasti kita juga happy kan. Ibaratnya kita solve a problem. Gimana kita solve problem itu akhirnya rata sendiri juga kita research and development-nya sekitar 4 tahun sampai akhirnya kita launch di 2019. Jadi, kalau ditanya motivasinya sih sebenarnya purely karena ingin solve problem. Itu aja sih sebenarnya. Karena kalau nggak ada problem yang mau di solve pun kayaknya mungkin aku juga akan masih terus jadi dokter gigi seperti nggak sih? Oke, dok. Apa sih dok kayak pas start rata itu ya dok? Opportunity apa sih sebenarnya dokter Devi ini lihat gitu loh di industri ini? Gimana prospek ke depannya dan bagaimana Anda melihat rata dalam 5-10 tahun? Oke, nah kalau untuk rata sendiri aku percaya semua orang itu punya gigi semua orang itu mau giginya itu di semua mau giginya itu rapi dan juga sehat kan. Jadi, aku sendiri percaya rata ke depannya hopefully ya hopefully akan menjadi go to place untuk semua orang yang ingin meratakan gigi dan juga menjaga giginya tetap sehat juga gitu. Karena kesehatan itu nomor satu dan apalagi dengan teman-teman di sini juga udah makin terekspos dengan teknologi di luar sana dan juga makin teredukasi. Aku percaya bahwa di Indonesia apalagi Indonesia tingkat kesehatannya akan pelan-pelan makin naik lagi dan orang-orang akan makin aware dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Nggak cuma gigi dan mulut tapi kesehatan secara total lah ya. I mean kita ngeliat COVID ini ternyata orang-orang juga patuh kok pakai masker dan juga jaga jarak jadi Indonesia masih bisa berkembang lagi dan potensinya besar banget untuk kesehatan gigi dan mulut terutama gitu. Oke. Jadi sebenarnya dok aku ini lumayan penasaran ya di compare harganya sama BHG atau mungkin yang kita tahu Invisalign gitu yang udah udah lama di pasaran teknologi apa sih yang sebenarnya dipakai sama rata ini sehingga kayak bisa diakses gitu loh sama banyak orang dan harganya terjangkau juga seperti itu. Gimana cara dokter Devi ini kepikiran untuk memakai teknologi tersebut dan gimana sih so far perjalanannya challenge-challenge apa aja yang udah dialami gitu selama dirata. Oke. Jadi mungkin kalau ditanya marketnya dokter gigi itu kan agak beda dengan dokter umum ya. Mungkin teman-teman kalau ke rumah sakit yaudah dokter spesialis harganya misalnya 500 ribu dokter general harganya 200 ribu misalnya. tapi kalau dokter gigi itu tergantung produk yang diberikan ke kalian ya kan. Misalnya dokter Devi kasih harga scaling atau tambel mungkin harga tambel gigi misalnya 200 ribu tiba-tiba dokter tetangganya dokter Devi kasih harga tambelannya 1 juta tapi jadi kayak agak kurang transparan ya menurut aku ya sebagai dokter gigi kurang transparan ke pasien jadi pasien juga agak bingung kok bisa dokter gigi yang sini lebih murah yang sana lebih mahal nah itu sama banget dengan clear aligner ini dimana mungkin kompetitor yang lain itu menjual produknya itu ke dokter gigi kemudian dokter gigi memberikan ke pasien gitu jadi belum ada standarisasi sedangkan kalau di rata sendiri kita melakukan standarisasi mulai dari teknologi yang kita pakai di back end kita sebagai standarnya kemudian dari segi pricing kita juga ada memberikan standarisasi jadi dari segi dokter standarisasi harganya seperti apa kemudian dari pasien juga standarisasi harganya seperti apa supaya pasien itu juga enggak bingung gitu sama kan kalau misalnya kita as simple as kita pakai go pay deh udah tahu harganya 13 ribu ya kan misalnya kalau dekat oh ternyata kalau misalnya demandnya lagi naik nih lagi CMD-nya lagi full banget naik harganya nah lama-lama tuh semua customer enggak cuman di kesehatan tapi di semua aspek tuh maunya lebih transparan dan mereka mau tahu apa sih yang sebenarnya aku beli gitu kan jadi rata sendiri bisa memberikan seperti itu karena kita cukup transparan dari segi software yang kita pakai kemudian dari barang yang kita jual langsung dikirim ke kalian karena kita enggak perlu import-importkan ya karena semuanya kita buatnya di Indonesia seperti itu sih oke thank you dok buat jawabannya ini kita move aja ya ke next question dari Renny Sista nah kayaknya ini dokter gigi juga dok nah dia mau tanya nih apakah praktek dokter gigi pribadi bisa kerjasama dengan rata misalnya dengan mengirimkan catakan gigi pasien ke rata lalu rata kirimkan aligner yang udah jadi sesuai dengan catakan gigi yang dikirimkan nah jawabannya bisa banget dong boleh dok nanti tinggal ke kontak aja ke customer servisnya rata kan ada whatsappnya tuh tinggal bilang aja saya dokter gigi mau kerjasama bareng karena aku tahu banget sekarang juga rata sebenarnya udah partner dengan banyak dokter gigi di luar sana nah karena banyak pasien-pasien misalnya nih temen-temen sukanya dengan dokter gigi aja ah gue gak mau kerata deh maunya sama dokter gigi bisa gak sih dokter gigi ini kasih teknologi yang sama kayak rata itu jawabannya bisa banget jadi kalian bisa request dengan tim dokter gigi yang sudah partner dengan rata untuk menggunakan aligner rata ini gitu oke thank you ya dok jawabannya ini karena waktunya udah mepet aku pilih dua question terakhir ya dok ya boleh nah oke oke bentar atau dokter mau bantu pilih nih kira-kira question mana dok yang paling menarik untuk dijawab nih oke ntar aku coba mungkin aku jawab yang ini kali ya di tunggu ini kali ya tantangan atau dampak bagai rata di masa pandemik kali ya jadi mungkin kalau ini bisa di dua sisi ya dari secara bisnis dari segi medis juga jadi kalau dulu 2020 awal-awal pandemik mulai pastinya sebagai dokter gigi itu salah satu pekerjaan yang rawan banget gitu kenapa karena kan kita membersihkan mulut orang itu ada banyak droplets ya kan jadi kita tuh sempat klinik kita sempat tutup satu bulan karena kita harus benerin SOP-nya lagi kita harus menggunakan mesin yang untuk mensterilin ruangan dan segala macam tapi sekarang klinik kita udah full apa ya ibaratnya full dengan alat-alat seperti itulah untuk menghindari adanya penularan COVID gitu dari APD sampai semua mesinnya itu udah ready sekarang tapi itu menurut aku mengapa ya menantang kita sebagai entrepreneur untuk berpikir lebih kreatif lagi sih bagaimana caranya kita masih tetap bisa mengedukasi customer bagaimana kita juga bisa menenangkan internal juga karena sebagai company pastikan semua semua employee pasti merasakan aduh gimana nih lagi pandemi apakah company-nya stable atau gimana nah kita sebagai leader harus make sure semuanya itu berasa tetap termotivasi untuk melewati pandemi ini gitu jadi kalau boleh dibilang rata sendiri juga tetap bertumbuh selama pandemi ini jadi kita cukup bangga dengan tim kita lah udah bisa melewati pandemi tahun 2020 kemarin oke thank you dok buat jawabannya jadi terus berinovasi lah ya meskipun pandemi kita mikir-mikir gimana caranya bisnisnya tetap jalan seperti itu ya dok dok ini kan baru di info dari asistennya dokter Devi baterainya udah ini ya dok ya udah sisa sedikit apakah masih cukup untuk jawab pertanyaan lagi atau udah kayaknya satu lagi bisa tapi mungkin teman-teman kalau pengen nanya-nanya lagi nanti I can share my email kalau ada yang pengen nanya-nanya atau misalnya mau find out more about rata feel free nanti mungkin dari teman Ace Commerce kali ya bisa di sharing juga oke boleh banget dok nah aku mungkin oh ini pertanyaannya nyambung kali ya sebelumnya saya belum pernah ke dokter gigi kalau di usia saya sekarang 22 tahun masih bisa gak buat bersihin karang gigi dan apakah saat pandemi seperti ini gak apa-apa ke dokter gigi jawabannya gak pernah telat kalau mau ke dokter gigi justru yang belum pernah ke dokter gigi udah 22 tahun datanglah ke dokter gigi pasti dokter giginya juga happy kalau ketemu kamu karena akhirnya ayu ya mau ke dokter gigi bilang thanks to dokter Devi ya akhirnya mau datang ya ke dokter gigi jadi gak ada kata-kata terlambat yang penting kalian mau datang dulu itu udah bagus banget sih gitu kemudian yang saat pandemi sekarang udah gak apa-apa ke dokter gigi tapi kalian cek dulu juga aja ke kliniknya apakah sudah menerapkan protokol apakah sudah buka atau belum takutnya ada yang masih belum buka juga tapi kalau dirata sendiri biasanya protokolnya satu hari sebelum kedatangan kita minta data teman-teman mungkin lebih ke arah data apakah sedang merasa sakit dan segala macam protokol COVID dan saat kalian datang pasti pakai hand sanitizer dan juga semua karyawan kita berikut dokter menggunakan APD gitu oke jadi mungkin itu aja teman-teman presentasi dan webinar kita hari ini dari dokter Devi dari rata.id mungkin teman-teman sorry banget yang pertanyaannya yang belum terjawab di sini boleh nanti dokter Devi share kontaknya baik email atau mungkin website rata sendiri supaya teman-teman di sini bisa juga untuk bertanya lebih lanjut ya kalau mau konsultasi tentang dokter gigi dan sebagainya oke jadi teman-teman di sini thank you banget yang udah stay sampai akhir acara aku akan share linknya untuk teman-teman yang mau join komunitas e-commerce kita memiliki webinar tentang edukasi entrepreneurship export import setiap minggunya dengan narasumber-narasumber yang terpercaya pastinya dan untuk teman-teman yang udah stay sampai akhir thank you banget juga kalian bisa mendapatkan e-certificate dengan cara follow instagram at e-commerce ID dan juga asia commerce ID dan selanjutnya kalian bisa baca lagi di kolom chat berikut mungkin sebelum kita tutup acara kita kali ini kita bisa foto bareng dulu ya teman-teman bersama dokter Devi mungkin teman-teman bisa nyalakan oncam-nya untuk kita foto bareng pertama thank you banget juga buat dokter Devi yang udah menyempatkan waktunya dan yang udah share informasi dan ilmu buat teman-teman semuanya di sini mungkin nih dok sambil kita nunggu teman-teman yang on cam ada gak dok closing statement dari dokter Devi sendiri buat teman-teman mungkin untuk menjaga kesehatan gigi atau juga teman-teman yang ingin mengembangkan usaha mereka seperti itu dok kalau dari aku kalau dari aku sih sebenarnya cuman satu baik itu dari usaha ataupun dari kesehatan gigi dan mulut yang pertama edukasi diri kalian sebanyak-banyaknya tentang apapun itu dan jangan takut untuk memulai dulu sih gitu oke thank you so much ya dokter Devi ini kita sambil tunggu teman-teman nih yang belum on cam wah ini ada dok dari Sri Maria T bermanfaat banget thank you dokter buat informasi materinya sama-sama thank you oke thank you banget buat teman-teman yang udah hadir disini udah menyempatkan waktunya dan juga dokter Devi semoga webinar hari ini berguna buat teman-teman semuanya yang ingin mengembangkan bisnis atau untuk menambah ilmunya oke thank you teman-teman semuanya thank you